Semuanya udah benar-benar gak beraturan, dan udah pada mulai ada yang tandu-tandu dari ambulans gitu juga, kayak di CPR ada yang mulai pergi ambulansnya lah udah sekeotik itu. Ada subway station Itaewonnya gitu, semua orang tuh udah desek-desek kan jadi pada gencet-gencetan gitu jalannya, disitu aku juga kegencet sebenernya, bahkan tuh aku kegencet udah sampein titik, aku udah gak nginjek lantai jalanan itu loh, bener-bener udah separah itu, lalu, tapi puji Tuhan aku berhasil melipir lah sama temen-temen, temen-temen aku ke daerah cafe gitu, dan disitu kita bisa napas dikit, karena itu udah parah banget sih, bener-bener semua orang udah keotik banget, di perempatan Itaewon yang utama pun juga mobil berhenti semua, bus gak bisa lewat, orang-orang main nyebrang gitu aja semuanya, udah bener-bener gak beraturan, dan udah pada mulai ada yang tandu-tandu dari ambulans gitu juga, kayak di CPR ada yang mulai pergi ambulansnya lah udah sekeotik itu. Halloween Korea itu tuh kayaknya baru marek beberapa tahun akhir ini, kayak sekitar mungkin 8-10 tahun akhir ini, dan semenjak pandemi itu tuh bener-bener gak ada festivalnya, dan baru ada tahun lalu lagi gitu, tapi gak serame tahun ini katanya. Dan itu pun juga yang tahun lalu aman-aman aja, makanya mungkin tahun ini gak ada security yang ketat gitu, karena itu udah festival yang berjalan setiap tahunnya bagi orang Korea. Dan yang aku tahu, emang di daerah Itaewon itu bener-bener semua toko, restoran, bar, dan klub itu tuh didekor Halloween, dan dibikin suasana Halloween, dan tradisinya orang-orang datang pake kostum apapun yang mereka mau. Terima kasih telah menonton!